Sebanyak 30 calon pekerja migran Indonesia ilegal asal Sulawesi Selatan kembali diamankan saat gas Marinir Ambalat pada Sabtu 29 Mei pagi. Boluhan WNI tersebut diamankan lantara diduga akan melintas secara ilegal ke Tawau Malaysia melalui Sungai Mentadak dan Sungai Akoi, Desa Bambangan, Subatik Barat, Kabupaten Nundukana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Kaltar ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik rekan Firda dan Tribuners dapat saya laporkan kembali bahwa pada tanggal 29 Mei lalu sekira pukul 7 pagi sebanyak 30 calon pekerja migran Indonesia-Malaysia asal Sulawesi diamankan oleh satgas Marinir Ambalat. Boluhan WNI tersebut diamankan lantaran diduga akan melintas secara ilegal ke Tawau Malaysia melalui Sungai Mentadak dan Sungai Akoi, Desa Bambangan, Subatik Barat, Kabupaten Nundukan. Keterangan dari Komandan Landa Nundukan, Lepon Laut, Ari Purnyawan Herkutantung, mengatakan calon temi ilegal tersebut menuju pulau Subatik melalui pelabuhan Haji Pertan Nundukan. Mereka mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah temi ilegal yang diduga akan menyebrang hingga pihak lanal mengutus personil untuk melakukan pengecekan di lapangan dan benar adanya 30 calon temi ilegal. Waktu itu akan melintas ke Tawau Malaysia. Selanjutnya 30 calon pemilihan ilegal itu diserahkan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nundukan untuk diperiksa lebih lanjut. Di antara mereka ada anak-anak juga dan untuk mengetahui apakah mereka akan dipekerjakan atau akan dipulangkan ke kampung halaman, itu nanti tergantung hasil pemeriksaan oleh BP2NI Nundukan. Dan sementara itu terhadap 30 pekerja migran Indonesia yang akan dipulangkan secara ilegal itu diduga ada keterlibatan 4 orang calok yang akan membawa mereka ke Tawau Malaysia. Dan informasi yang dihimpun juga bahwa 4 calok tersebut sudah diamankan oleh pihak Pores Nundukan. Dan saat ini Tribun Kaltara belum bisa memintai keterang lebih lanjut terhadap penangkapan 4 calok tersebut karena masih dalam proses pemeriksaan di Pores Nundukan. Lanjut, Arief menyampaikan pihaknya akan terus sinergi dengan TNI-PORI termasuk BP2NI Nundukan untuk melaksanakan pencegahan PMI ilegal. Dia juga menyayangkan perlakuan aparat Malaysia yang kurang manusia, manusiawi terhadap para PMI ilegal. Mengingat beberapa kali deportasi PMI kita yang kembali ke Indonesia, itu dalam kondisi fisik yang cukup memprihatinkan, sehingga dia meminta kepada WNI yang akan bekerja di Malaysia untuk melengkapi dokumen keimigrasian, sehingga tidak menjadi buruan atau pemburunan polis Malaysia. Demikian laporan sementara dari Nundukan, Kalimantan Utara, kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felis dari Tribun Kaltara atas laporannya selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wancara dari Komandan Lanal Nundukan, Letko Laut Arief Kurniawan Hertarto. Berikut liputannya untuk Anda. Aparat yang ada di sini, baik itu PMI, dan juga Polri. Kita kerjasama dengan PP2MI untuk masalah kesejaan adanya sebagai sebuah cahaya mikirin ilegal yang ingin pergesalah. Karena memang setelah kita lihat apa yang diperpot, di deportasi dari Malaysia itu, polisnya menyebutkan, dan juga kita kasih penghargaan ke mereka juga. Nanti kalau mereka tidak ditangkap di Malaysia, kalau jadinya tidak akan semangat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!